Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Choi merespons pernyataan Ketua Umum Partai Umat Rido yang menyebut bahwa Partai Umat adalah politik identitas. Menurut Gus Choi, tak ada yang salah dengan ungkapan tersebut. Menurutnya beragam identitas ini justru menjadi ajang untuk saling mengenal, memahami, dan menolong untuk kemajuan bersama. Ia mengatakan perbedaan identitas bukan untuk saling menjaga jarak dan memusuhi. Soal dukungan Partai Umat kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024, Gus Choi mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ke koalisi perubahan. Ia senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia pun mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. Terima kasih.